Halo semuanya Hari ini kita mau bahas tentang masa atom ya Masa atom dan masa atom relatifnya Jadi setiap atom itu memiliki masa atom tertentu yaitu masa atom relatifnya Dimana itu kita bisa hitung dari nilai isotopnya Jadi kan setiap unsur itu ada yang memiliki beberapa jenis isotop ya Dengan masa atomnya yang berbeda-beda Jadi kita mau cari berapa sih masa atom relatifnya Relatif itu kan berarti rata-rata ya Oke Misal nih Nomor 1 Klorin terdiri dari 75% isotop CL35 35 ini isotop ya 35 nomor atomnya Oh sorry 35 itu nomor masanya 17 nomor atomnya Dan 25% isotop CL37 Jika isotop CL35 dianggap masanya 35 SMA SMA ini satuan masa atom ya Dan isotop CL37 itu masanya 37 SMA Tentukan masa atom, eh sorry Tentukan masa rata-rata satu atom klorin Jadi disini kan klorinnya memiliki dua isotop ya Satu isotop CL35, satu lagi CL37 Jadi masing-masing kan tadi memiliki masa tertentu ya Yaitu adalah 35 dan 37 Kita mau cari rata-ratanya itu atau masa atom relatifnya itu berapa sih gitu ya Dengan persentasenya yang berbeda Oke Rumusnya itu Oke Jadi rumusnya gini Masa rata-rata CL itu kita bisa singkat juga Atau kita guna simbolnya AR ya Oke Masa atom relatif Jadi masa rata-rata atom CL itu adalah persen Persen disini adalah kelimpahannya Kelimpahannya itu maksudnya itu berapa banyak Oke Persentasenya berapa banyak gitu Jadi persennya dikali dengan masa isotop satu Ditambah persen dikali dengan masa isotop yang kedua Jadi kalau misalnya isotopnya ada banyak Ya tinggal dikali-kali aja Terus ditambahin Oke Oke Terus ingat ya Isotopnya kan berarti yang ini ya Hmm Tadi kan masih ingat gak isotop itu apa? Isotop itu kalau dia unsurnya sama Nomor atomnya sama Tetapi yang membedakan adalah nomor masanya 35 dan 37 Oke Kita masuk rumus yang tadi Tadi kan persentasenya ya Berarti 75 per 100 Itu dikali dengan masanya Yaitu 35 SMA Terus setelah ini Ini kan masa isotop yang pertama Terus dikali dengan masa isotop yang kedua Karena kita cuma memiliki dua ya Yaitu CL35 Oh sorry Ini bukan C Ini CL ya Oke CL35 sama CL37 Oke Jadi Kita kalikan Baru kita hitung ya Kita Oh hitungnya bisa lah ya Oke Terus ini kita bagi Sehingga dapat Masa rata-rata CL itu Untuk satu atomnya Yaitu 35,5 SMA Oke Merti kan Jadi kita pakai rumusnya yang ini aja Jadi kalau Ingat ya Kalau rata-rata kan Berarti kan kita jumlahin baru dua lagi ya Ini kan ada kelimpahannya Jadi Persentasenya itu Dikali dengan masa isotopnya Terus Itu yang isotop yang pertama ya Terus ditambah dengan Persentase dikali Masa isotop yang kedua Oke Sehingga kita peroleh Masa rata-rata Atau AR dari CL itu sendiri Seada 35,5 SMA Oke Sekarang kita masuk Soal yang kedua Galium Terdiri atas isotop GA69 Dan GA71 Galium itu simbolnya GA ya Sedangkan masa atom relatif GA Adalah 69,8 Jadi diketahui itu adalah Isotopnya Jenisnya apa Dan diketahui ARnya udah ada Oke ya Oke ARnya udah ada ya Yaitu 69,8 Yang ditanya itu Tentukanlah kelimpahan Masing-masing isotop Galium Jadi kelimpahan disini Itu persentasenya ya Jadi Berapa persentase dari Isotop GA69 Dan berapa persentase dari GA71 Oke Ingat ya Rumusnya Cuma yang rumus yang tadi aja Jadi persennya Dikali dengan Masa Atom isotop pertama Ditambah dengan Persen dikali Masa isotop yang kedua Jadi kalau misalnya Kamu punya isotopnya Misalnya lebih dari 3 Yaudah tinggal di jumlahin aja Oke ya Oke Tapi disini Ini kan kita mau Cari namanya Persentase ya Jumlah persen itu Atau jumlah isotop yang kamu punya Itu jumlahnya 100 Oke ya Jadi kalau misalkan Tadi kan dia ada 2 ya Ada GA69 Dan GA71 Jadi disini kita pakai Pemisalan Jadi misalkan ya GA69 ini Kita misalkan Dia X X persen Berarti GA71 nya Berarti Pengurangan dong Iya kan Kalau misalnya GA69 ini X Berarti GA71 Berarti 100 dikurang Si GA69 dong Iya kan Jadi ini kita misalkan Terserah Kalau misalkan yang GA71 jadi X Atau ini jadi X Terserah Oke Jadi disini kita misalkan GA69 ini X persen Maka GA71 itu 100 dikurang X persen Oke Setelah itu Kita masukin ke rumusnya Tadi kan Masa rata-rata GA Itu sama dengan Persen dikali Masa isotop pertama Ditambah dengan Persen masa isotop yang kedua Oke Sekarang kita masukin Masa rata-rata Kita kan sudah diketahui ya 69,8 Ini Persentasinya yang CGA Yaitu X ya X persen 100 dikali Oke Ini satu Disini kan gak diketahui nih Masanya GA itu Berapa GA69 Dan masa GA71 Gak diketahui Oke Kalau misalnya gak diketahui Jadi yang 71 Dan 69 Itu sama aja Atau misalnya Kamu bisa pakai Sebagai masa atomnya Oke ya Jadi kalau misalnya Itu gak dikasih tahu Biasanya sih dia Kalau dikasih tahu Dia pakai komok-kokok Karena detail Tapi kalau misalnya Gak dikasih tahu Jadi kamu pakai yang ini Ini menunjukkan Masa atomnya Oke Jadi kalau misalnya GA69 Berarti masa atomnya 69 GA71 Berarti masa atomnya 71 Oke Jadi Tadi kan persennya X persen 100 Berarti dikali Masanya adalah 69 Ditambah Ini kan 100 Min X ya Berarti 100 Min X persen 100 Dikali 71 Masanya Oke Setelah itu Kita kalikan dulu ya Jangan turun nih Ini kan berarti 69 dikali X Berarti kan 69 persen 100 Nah Kalau yang ini kan Berarti ini kan dalam kurung nih 100 dikurang X nya kan Dalam kurung Dikali 71 Berarti 71 dikali 100 Berarti 7100 Baru 71 dikali X Berarti kan Ini kan karena minus Berarti kan Minus 71 X Per 100 Oke Supaya lebih memudahkan Semuanya ini Kita kali 100 Supaya Penyebutnya ini Bisa kata coret ya Oke Kita kali 100 Kalau kali 100 Berarti ini juga dikali 100 ya Berarti dia jadi 6.980 Ini dicoret Ya kan Karena kan dikali 100 ya Coret Jadi 69 X Ini Ininya dicoret Ini gak dikali lagi ya Karena kan Yang bisa hilang itu adalah Pembilangnya Berarti kita coret Penyebutnya Oke Penyebutnya Ini kita coret Jadi 7100 Dikurang 71 X Oke Setelah itu Oke Kita Ini kan penjel ruas Berarti jadi minus ya Berarti Ini Oke Dikurang Hasil pengurangannya 6.980 Dikurang 7100 Minus 120 69 X Dikurang 71 X Minus 2 Oke Minus-minusnya coret Berarti jadi plus Jadi X itu nilainya 60 Oke Tadi kan kita buat Dalam bentuk persentase ya Berarti X itu Dalam nilainya 60% Siapa yang X tadi Adalah GA69 Oke Kalau kita mau cari Persentasenya Si GA71 Tadi kan kita buat Pemisalnya 100 dikurang X ya Berarti Xnya kita udah dapat nih Tinggal kurangin aja Berarti Kita udah dapat kelimpahannya Ternyata GA69 itu Ada 60% Sedangkan GA71 itu Ada 40% Oke Berarti ya Oke Sekarang kita masuk Nomor 3 ya Silikon alam Terdiri atas isotope SI28 Persentasenya Atau kelimpahnya 92,3% SI29 Itu persentasenya 4,67% Dan SI30 Itu persentasenya 3,1% Oke Apabila Masa atom SI28 SI29 SI30 Berturut-turut Ini diketahui nilainya Oke Itulah masa atom relatif AR Silikon Oke Ini beda dengan soal nomor 2 tadi ya Nomor 2 tadi Itu masa dari isotopnya Nggak diketahui Tetapi Ini masanya Masing-masing diketahui Oke ya Jadi ini Adalah masa atomnya Yang lebih detailnya Coba perhatikan ya Ini kan SI28 Kan Kalau misalnya Nggak diketahui Nilainya kan 28 Tetapi ini kan Coba lihat 27,977 Berarti ini dibulatikan Oke ya Berarti maksudnya tadi Kenapa kita pakai Kalau misalnya Nggak diketahui Masa atomnya Kenapa kita pakai itu Karena nilainya itu Sebenarnya Itu menunjukkan Masa atomnya Tetapi ini adalah Nilainya yang Yang sebenarnya Gitu loh Bukan hasil pembulatan Oke ya Yang ditanya kan Masa atom relatif Atau AR-nya Jadi kita buat dulu Yang diketahui tadi SI28 Persentasinya seperti ini Masanya juga Kita tulis ulang lagi ya Supaya nanti kamu Maksudnya Jangan salah Nilainya Maksudnya Jangan sampai ketukar Nanti nilainya Apa Masanya SI28 Ketukar sama 29 Oke Supaya maksudnya Ini dimastikan Supaya kamu lebih telita lagi Yang diketahui kan AR Oke Dari dua soal Yang kita udah kerjakan tadi Itu kan Isotopnya Cuma ada dua ya Ini isotopnya ada tiga Oke Jadi kalau misalnya Isotopnya ada tiga Berarti kita tinggal tambahin aja Ya kan Tadi kan Ingat aja ya Rumusnya selalu ini Jadi AR itu adalah Persennya Atau kelimpahannya Dikali dengan Masa isotopnya Itu dikalikan Itu dikalikan Ditambah dengan Isotop yang kedua Dengan cara yang sama Yaitu persennya Dikali Isotop yang keduanya Terus Begitu juga Dengan yang ketiga Oke Setelah itu Ya udah masukin nilainya Ini kan udah diketahui nih Berapa persentasenya Dan masanya Berarti kita cuma tinggal Masukin aja Oke Sudah Ini berarti Persennya Dikali Masanya Ini juga sama nih Setelah kita hitung Ternyata AR-nya si Si itu Atau silikon itu Adalah 28,082 Oke Merti ya Oke Picar lebih dulu Supaya Sebenarnya nih Rumusnya Gak ribet-ribet banget ya Maksudnya Rumusnya cuma ini aja Kamu juga harus Supaya kamu Gak susah Kamu harus Bisa tau dulu Yang diketahui itu apa Sebelum kamu masukin Ke rumusnya Pastiin dulu Yang diketahui itu apa Oke Mengerti soal Itu terlebih dahulu Oke Sekarang kita lanjut ke soal yang keempat Oke Soal yang keempat Boron Terdiri atas isotop B10 Masa atomnya 10,01 SMA Dan boron 11 Itu masa atomnya 11,01 SMA Jika diketahui Masa atom relatif boron Adalah 10,81 Tentukan Kelimpahan Isotop B11 Jadi ditanya Kelimpahannya Tapi kelimpahan Dari salah satu isotopnya Oke Jadi B11 Terlebih dahulu Kita ngapain Ya kita buat dulu Yang diketahuinya Supaya jangan ketukar-tukar Dan untuk Memastikan bahwa kamu Memahami Apa sih yang diketahui Di soal itu Dan apa sih yang diminta Jadi Jadi masa atomnya B10 Segini Masa atom B11 Itu 11,01 AR Sudah diketahui Persennya yang ditanya B11 Oke Ingat Rumus cuma 1 Cuma yang tadi aja Jadi AR Persen masa isotopnya Yang pertama Ditambah dengan Persen Atau kelimpahan Dikali masa isotop yang kedua Oke Kalau misalnya kita cari Persentase Berarti kan ingat ya Yang tadi Bahwa jumlah persentase isotop itu Adalah 100% Berarti kita harus Misalkan dulu Oke Jadi kalau misalkan Yang BA B B B B Boron B10 ini Kita buat X% Berarti B11 Menjadi 100 Dikurang X Ya kan Karena kan jumlah totalnya Adalah 100 Setelah itu Masukin ke rumusnya Masukin nilai air Yang udah diketahui Oke Tinggal ini dikalikan aja 10,01 dikali X Ini kan Per 100 Ini juga sama ya 11,21 ini kan dalam poro nih Berarti Kalikan 1-1 11,01 dikali 100 Dapat 1101 Lalu 11,01 dikali X Berarti 11,01 X per 100 Jadi supaya Maksudnya nanti kita gak usah lagi bagi Per 100-100 berapa Jadi kita hilangin aja 100-nya Yaitu dengan mengalihkan semuanya dengan 100 Oke Jadi 10,81 x 100 Jadi 10,81 Ini X-nya udah hilang Karena coret ya Oke Lalu setelah itu Yaudah kurangin aja 10 Ini dikurangin Jadi minus 20 Ini kesini minus 1 Berarti X-nya itu adalah 20 Tadi X itu siapa sih yang kita misalkan Jadi X yang kita misalkan itu adalah B10 Tapi yang ditanya adalah B11 Berarti ya udah tinggal kurangin aja Ya kan 100 dikurang X X-nya kita udah dapat 20 Oke Berarti dapat nilainya 80% Oke Demikian untuk hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Please subscribe Dan share ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya